Intro Oke selamat datang di Anews Channel Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen Chapter 0 Atau sering disebut juga sebagai manga Tokyo Metropolitan Magic Technical School Dimana manga ini sendiri merupakan sebuah manga yang dibuat oleh G.G. Akutami Sebelum dia menciptakan Jujutsu Kaisen Dan cerita dalam manga ini adalah cerita yang terjadi sebelum cerita di seri Jujutsu Kaisen Lalu perlu diketahui bahwa tokoh utama dalam cerita ini bukanlah Yuji Itadori Melainkan Yuta Okotsu, salah satu murid terkuat Gojo Satoru Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah pembahasan Jujutsu Kaisen Chapter 0 Yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik Hal menarik pertama, sama seperti Yuji Itadori Yuta Okotsu adalah seorang bocah yang pada awalnya dibawa ke sekolah Jujutsu Untuk diisolasi dan dieksekusi Dimana alasan dia diisolasi dan akan dieksekusi Karena Yuta memiliki roh terkutuk yang sangat kuat bernama Rika Dan perlu diketahui bahwa roh terkutuk milik Yuta ini Akan selalu berusaha untuk melindungi Yuta dari segala sesuatu yang dianggap merugikan bagi Yuta Bahkan 4 teman sekelasnya yang mencoba untuk membully Yuta Sudah dibunuh oleh Rika dan dimasukkan ke dalam sebuah loker Hal menarik kedua, karena merasa bersalah atas apa yang terjadi pada teman-temannya tersebut Dan didorong perasaan tidak ingin melukai orang lain Yuta menjadi sosok seorang bocah pendiam yang tertekan oleh rasa depresi Hingga membuatnya selalu ingin mengakhiri hidup Bahkan saat dia diisolasi di SMA Jujutsu Dia sempat mencoba untuk bunuh diri dengan sebuah pisau Tapi untung saja tindakannya ini dihentikan oleh roh terkutuk Rika Dan Gojo mengetahui hal ini setelah dia menemukan sebuah pisau rusak di dekat Yuta Hal menarik ketiga, sama seperti Yuji Orang yang sudah berhasil menahan atau menentang keputusan eksekusi dari para petinggi adalah Gojo Bahkan Gojo Satoru adalah orang yang sudah berhasil memujuk Yuta Agar Yuta mau pergi bersekolah di SMA Jujutsu Sekaligus menyadarkan Yuta Bahwa kutukan yang dia miliki dapat digunakan untuk menyelamatkan orang lain Ketika Yuta dapat mengendalikannya dengan baik Hal menarik keempat, walau sudah meyakinkan dirinya untuk bersekolah di SMA Jujutsu Berkat nasihat dari Gojo Tapi sungguh malang nasib Yuta Karena di hari pertamanya dia masuk ke sekolah Dia langsung ditodong oleh panda maki serta toge Yang merasakan kutukan Rika Dan usut punya usut, mereka bertiga langsung menodong Yuta Karena Gojo sama sekali belum menjelaskan tentang Yuta kepada mereka bertiga Bahkan Gojo sendiri belum menjelaskan tentang SMA Jujutsu kepada Yuta Ya gak heran juga sih, karena guru yang satu ini kan memang suka gitu Hal menarik kelima, siapakah Rika? Menurut flashback atau kilas balik Yuta Rika adalah salah satu teman masa kecil Yuta Yang sudah berjanji bersama dengan Yuta untuk menikah ketika mereka berdua sudah beranjak dewasa Dimana janji ini diucapkan oleh mereka berdua Saat Rika memberikan hadiah ulang tahun kepada Yuta yang berbentuk sebuah cincin Hal menarik keenam, kapan Rika berubah menjadi roh terkutuk? Ya walaupun tidak dijelaskan secara detail kapan tepatnya Rika berubah menjadi kutukan Tapi setidaknya sudah diperlihatkan bahwa Rika berubah menjadi kutukan setelah dia tertabrak oleh sebuah mobil di salah satu persimpangan Dan kejadian ini terjadi setelah Rika memberikan hadiah ulang tahun kepada Yuta Sekaligus mengucapkan janji bersama dengan Yuta Dan sepertinya karena hal inilah kalimat pertama yang diucapkan oleh Rika setelah berubah menjadi kutukan adalah Yuta saat kita dewasa kita akan menikah Itu adalah janji Hal menarik ketujuh, saat pertama kali Gojo memperkenalkan Yuta kepada Toge, Maki dan juga Panda Gojo menjelaskan bahwa Yuta adalah orang yang sudah dikutuk oleh Rika Padahal kejadian yang sebenarnya tidaklah demikian Lalu mengapa Gojo mengatakan hal ini? Ya tentu saja karena pada saat itu Gojo masih menyelidiki tentang kutukan Rika Dan belum sepenuhnya yakin tentang kutukan Rika Kedelapan setelah dipasangkan dengan Yuta dan melihat ekspresi Yuta Maki sempat menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui Kalau Yuta adalah orang yang biasa dijadikan bahan pembulian Tapi bukannya dia bersimpati kepada Yuta Maki malah menambahkan bahwa dia membenci orang yang berpura-pura sebagai korban Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan kalau dirinya membenci orang Dengan ekspresi wajah yang seolah-olah berkata bahwa dia adalah orang baik Kesembilan, sama seperti saat kedatangan Nobara di versi anime Untuk melihat sekaligus mengukur kemampuan Yuta Gojo membawa Yuta yang sudah dipasangkan dengan Maki Untuk mengatasi sebuah masalah kutukan yang terjadi di sebuah sekolah dasar Dimana menurut laporan yang didapatkan oleh Gojo Di sekolah dasar tersebut sudah ada dua murid yang menghilang karena dijulik oleh kutukan Kemudian sesaat setelah Gojo selesai memasang screen Maki dan Yuta langsung diserang oleh tiga kutukan kelas rendah yang dapat dikalahkan dengan mudah oleh Maki Hanya dengan satu serangan Tapi sayangnya tiga kutukan tersebut bukanlah target mereka Hingga membuat mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam gedung sekolah Demi mencari kutukan yang sudah menculik dua bocil Dan di tengah pencarian ini Maki yang merasa penasaran dengan tingkatan Yuta Kemudian menanyakan tentang kartu siswa Yuta Dan uniknya disini Maki mendapati bahwa Yuta memiliki tingkatan spesial Padahal Yuta sendiri baru masuk ke dalam SMA Jujutsu Dan sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang kutukan Lalu mengapa Yuta memiliki tingkatan spesial? Ya tentu saja karena Yuta sendiri memang memiliki kemampuan terpendam yang sangat besar Bahkan bila dia terus berkembang dengan baik Menurut kami cukup masuk akal bila suatu saat nanti Dia dapat menyaingi Gojo Satoru Sang penyihir Jujutsu terkuat untuk saat ini Ke sepuluh setelah terkejut dengan tingkatan yang dimiliki oleh Yuta Maki kembali mendapatkan kejutan dari kutukan Yang tiba-tiba muncul di belakangnya Bahkan karena kemunculan yang tiba-tiba ini Sudah membuat Maki tidak dapat menghindar dari kutukan raksasa tersebut Hingga membuatnya tertelan bersama dengan Yuta Dan di saat itulah mereka berdua bertemu dengan dua bocil Yang sebelumnya dilaporkan menghilang Lalu setelah mereka berdua merasa lega Karena dua bocil tersebut masih hidup Maki kemudian menyadari bahwa luka kutukan di kakinya sudah menyebar Hingga membuat kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan untuk bertarung Nah dengan kondisi yang terpocok ini Maki kemudian memutuskan untuk menyemangati atau mendorong Yuta Agar Yuta mau menggunakan kekuatan yang dia miliki Dan berkat dorongan dari Maki inilah Yuta akhirnya memutuskan untuk memanggil kutukan Rika Sesaat setelah dia menjelaskan bahwa sesuatu yang sangat dia cari adalah perasaan kalau dia layak untuk hidup Dan seperti yang bisa kita bayangkan setelah Yuta memanggil kutukan Rika Yuta berhasil mengalahkan kutukan yang menelannya Sekaligus mengeluarkan Maki dan dua bocil dari perut kutukan tersebut Oh iya saat Rika sedang mengamuk dan mengalahkan kutukan yang menelan Yuta Gojo sempat berkomentar Jadi seperti inilah kekuatan kutukan kelas khusus Kekuatan penuh orimoto Rika Wanita memang menakutkan Pesebelas setelah semua masalah di sebuah sekolah dasar selesai Dan setelah Maki beserta dua bocil dirawat di rumah sakit Yuta sempat mengaku kepada Gojo bahwa setelah memanggil Rika Atas kehendaknya sendiri untuk pertama kalinya dia sudah menyadari sesuatu Lalu sebenarnya apa yang disadari oleh Yuta? Ya seperti yang dikatakan oleh Yuta dia sudah mulai menyadari bahwa Rika sebenarnya sama sekali tidak pernah mengutuknya Namun sebaliknya dialah orang yang sudah mengutuk Rika Hingga membuat Rika berubah menjadi roh terkutuk setelah kematiannya Lalu setelah menyadari hal ini dia pun memutuskan untuk mencari cara agar dia dapat melepaskan Rika Dari kutukan Oh iya sebelum kami mengakhiri video ini Menurut teman-teman perlu gak sih pembahasan atau review Jujutsu Kaisen Chapter 0 ini dilanjutkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dari kami and see ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!